Publik dikejutkan dengan video yang beredar di media sosial yang memperlihatkan Rizky Bilar sedang menangis Benarkah tangisan Rizky Bilar tersebut karena hubungannya dengan Lesti Kejera atau masalah dirinya dengan Lutfi Aghizal? Bagi kalian yang penasaran, mari simak video ini sampai habis Nama pesinetron Rizky Bilar kian melambung tinggi semenjak dirinya dijodoh-jodohkan dengan sang juara The Academy musim pertama Lesti Kejera Setiap gerak-gerik yang terjadi dalam kehidupannya menjadi sorotan publik saat ini Tak ayal jika pemberitaan tentang Rizky Bilar membanjiri berbagai media yang menyelipkan kabar mengenai dirinya Memiliki karir yang cukup gemilang dan punya paras yang cukup tampan Ternyata aktor anak jalanan itu menyimpan sejuta kisah kehidupan yang memilukan Mulai dari pekerjaan hingga perjalanan kisah asmarannya dengan para wanita mantan kekasihnya Salah satu adalah kepahitan dan rasa kecewa saat dirinya ditinggal nikah oleh wanita yang diketahui sudah menjalin hubungan lama dengan dirinya Siapa lagi kalau bukan Din Dahau Wanita yang telah resmi dipersuntingkan oleh Rimbayang beberapa bulan yang lalu Berawal dari situ hingga pada akhirnya Rizky Bilar dipertemukan dengan biduan cantik Lesti Kejora Dalam sebuah acara televisi bernama One Man Show Cerita mereka tidak jeda sampai di situ saja Rizky Bilar dan Lesti Kejora terus menjalin silaturahmi sampai detik ini Takpelah mempunyai kisah asmara yang sama dan karakter yang hampir serupa Para netizen begitu antusias untuk menjodoh-jodohkan keduanya Agar menjadi pasangan dengan kisah cinta berakhir di bangku pelaminan nanti Baru-baru ini Rizky Bilar membuat haru dan sedih para penggemarnya Bukan karena masalahnya dengan Lutfi Aghizal yang melaporkannya kepada KPAI terkait kata Anjay Melainkan Rizky Bilar sedih karena mengingat kebaikannya dibalas dengan hal yang membuat dirinya cukup kecewa Rizky Bilar merasa tidak dihargai atas segala perlakuan baiknya kepada orang yang dekat dengan dirinya selama ini Rizky Bilar mengatakan mengapa kebaikan yang pernah kita berikan kepada seseorang harus dibalas dengan rasa kecewa Seperti ini ungkap Rizky beberapa waktu yang lalu Begitulah informasinya jika ada kesalahan kami minta maaf Kami akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh